Anjeng! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Ketemu lagi sama aku, Sis Kamilia Halo, apa kabar? Nah, hari ini aku akan Nge-review satu produk lagi Dan udah aku spill kemarin Di Instagram, di story Aku akan nge-review produk ini Dan kemarin sempet buat Q&A gitu, sedikit Ternyata banyak juga responnya Nah, anyway, pasti bakal banyak banget deh yang nanya Kayak, kak kemarin kan udah review dari Skate Wetening, kok review lagi sih untuk dari Skincarenya, emang ada yang baru ya? Nah, kali ini ada yang baru yang belum pernah Aku cobain sebelumnya, jadi untuk Dari Skate Wetening tuh ada Untuk dari face mask yang baru, khusus yang Tipu wajah acne atau berjerawat Nah, aku baru nyobain karena produknya baru Sampai kemarin itu sekitar hampir 2 minggu Jadi, aku hari ini mau review tuntas Gimana pemakaian wajah Aku setelah aku pake produk dari ini Sebenernya tuh liatin, aku lagi breakout parah Jadi, kayak kemarin tuh lebih parah banget breakoutnya Kayak gini Nih, parah banget breakoutnya Sekarang tuh udah betteran Tapi ini masih kayak merah-merah gitu Kayak gini Nah, ini pun masih merah-merah Tapi ini bener-bener Sudah sangat lebih baik ya Ketimbang aku sebelum pake produk dari Face loss-nya ini yang EGNO Karena kemarin tuh bener-bener kayak lagi breakout parah banget Di foto-foto ini Parah banget sih breakoutnya Nah, terus aku nyobain dari EGNO yang face loss ini Alhamdulillah cocok Dan mulai murang Jadi kayak lebih mengeringkan jerawat-jerawat gitu Sebenernya aku akan bahas tentang Dari facial wash-nya ini yang lengkap Cuman karena kayaknya gak off-doll aja Kalau aku gak bahas dari rangkaian skincare-nya lengkap Jadi aku akan bahas full dari skincare-nya ini Yang pertama, aku akan Remain ke kalian Jadi ini yang aku pake atau produknya Untuk tipe wajah yang EGNO atau berjerawat ya guys Jadi kalau misalkan untuk di kulit wajah kalian tidak bermasalah Ataupun tidak berjerawat Kalian bisa pake yang rangkaian tidak bermasalah atau tidak berjerawat Kalau yang kalian emang berjerawat Basicnya, nah kalian bisa pake yang rangkaian EGNO-nya Nah, aku akan bahas yang pertama dari Facial wash EGNO-nya Yang ini yang baru aku pake Nah, ini udah habis segini Udah, lumayan banget Dan ini tuh banyak Ini ukurannya di 100ml Menurut aku udah worth it banget Yang pertama dari packaging-nya, oke Nah, untuk di packaging-nya cantik Packaging-nya itu bening Kayak gini Jadi aku selalu suka Kalau packaging-nya itu warna putih Aku bisa ngeliat untuk dari produknya Tinggal sisa berapa Nah, ini tuh masih segini Nah, ini tuh kayak udah ada dari Ingredients-nya disini Juga ada Tulisan Dermatology Test Nah, ini juga udah keapus Tapi udah aku sempet foto kayak gini contohnya Nah, aku akan bahas yang pertama dari EGNO Facial Wash ini Yang pertama, dia itu mengandung seafood estras Dimana untuk dari seafood estras ini Membantu membersihkan minyak berlebih pada kulit wajah Membantu menyambarkan noda gelap pada kulit Lalu yang kedua, disini mengandung Moved Hidrosol Dimana untuk dari Moved Hidrosol itu Berguna untuk membantu menyejukkan kulit Lalu selanjutnya disini mengandung vitamin C Disini vitamin C yaitu Berguna membantu meratakan warna kulit Lalu mengandung 3T estras Dimana 3T estras itu bisa melawan bakteri penyebab jerawat Jadi kayak bisa mengatasi untuk dari Akan timbulnya jerawat Jadi kayak mencegah untuk timbulnya jerawat gitu Disini juga mengandung lemon water Dimana untuk dari lemon water itu Membantu menyamarkan noda gelap pada kulit Ada banyak banget sih sebenernya Untuk dari ingredientsnya Dan aku akan informasi selanjutnya Disini mengandung jeju rosemary Dimana untuk dari jeju rosemary itu Membantu melawan bakteri penyebab jerawat Dia juga membantu menyejukkan kulit yang teriritasi ringan Jadi kalau misalkan kulit aja kalian kayak Kayak aku gini Dijerawat Jadi kayak iritasi gitu loh guys Tuh Itu kan gini kan Dikai iritasi gitu kan Jadi Untuk disini udah ada ingredientsnya jeju rosemary Yang berguna untuk Membantu menyejukkan kulit juga mengatasi Dan iritasi kulit tersebut Nah jadi untuk dari intinya nih ya guys Untuk dari acne facial wash ini Dia tuh lebih kayak ke Membantu membersihkan dan merawat kulit Tipe yang berjerawat Melawan bakteri penyebab jerawat Dan juga bisa menyejukkan kulit yang teriritasi ringan Jadi untuk kurang lebih dari ingredientsnya Untuk fungsinya yaitu Tiga poin tadi yang udah aku informasiin ke kalian Nah setelah acne Ini yang menurut aku Dauk facial wash teru Ortiz sih menurut aku selama ini ya Yang udah aku pake karena kan dari tipe wajah sendiri Emang basicnya berjerawat Jadi ini menurut aku kayak udah The ingredientsnya udah oke banget Untuk membantu wajah aku Supaya dia tuh mengatasi jerawat Dan juga mencegah timbulnya jerawat Aku akan lanjut selanjutnya Ini ke acne essence toner Sama kayak yang aku informasiin tadi Yang jadi F.L lagi Kalau yang aku review sekarang Ini untuk tipe wajah yang berjerawat Kalau misalkan kulit kalian ini tidak berjerawat Atau normal Kalian bisa digunakan Sesuai dengan kebutuhan kulit wajah kalian sendiri Nah yang kedua ini ada acne essence toner Nih ini tinggal segini Ini pun udah sempet aku review kemarin Di youtube Tapi gak apa-apa Aku akan bahas lagi Nah dia tuh mengandung zinc sebum Mengandung T3 Move works Quillen Natural vitamin C Green tea water Disini juga ada Ginkgo extract Dimana untuk Ginkgo extract ini membantu merawat kulit Agar tetap lembab Halus dan tidak kering Terus disini juga ada Susinit acid Dimana untuk dari Susinit acid ini membantu merawat kulit berjelot Dan menyujukan kulit yang teriritrasi ringan Jadi menurut aku untuk dari ingredientsnya Ini udah worth it banget sih Untuk di acne essence toner Ini kayak udah worth it Jadi untuk selanjutnya Aku akan bahas dari serum Ini serumnya Untuk di teksturnya Dia itu gak terlalu cair Dan teksturnya juga gak terlalu kental Jadi menurut aku udah porsinya pas Kayak gini Dan ini disini ukurannya untuk di serum Di 15ml Tadi aku lupa untuk dari acne-nya Ini belum aku informasikan Untuk di ukurannya 100ml ya guys Jadi kayak udah worth it Udah banyak ya Jadi untuk yang serum ini Atau yang acne Kalian bisa gunakan Kalau kulit kalian Wajah kalian itu Basicnya emang acne Atau berjerawat Tapi kalau misalkan Untuk dari kulit wajah kalian Itu tidak bermasalah Ataupun normal Aku usahin kalian bisa pake Yang breakly ever after serum Jadi kalian jangan salah pilih ya Jadi kalian harus bisa Kayak mengkondisikan dulu nih Tipe kulit wajah kalian itu Berjerawat Ataupun normal Nah untuk dari ingredientsnya Sendiri nih Ada banyak banget Tuh Yang pertama ada Tea Tree Water Ada Jeju Centella Acetica Ada Vitamin C Ada Salicylic Acid Ada juga Licorin Estras Dimana untuk dari Cara penggunanya Gampang banget Ini kalian tinggal Apply aja Di 2 atau 3 tetes Lalu nanti Langsung aplikasiin ke wajah Nah selanjutnya Ini aku akan Informasiin untuk Dari Acne Day Cream Dan juga Night Cream Yang pertama aku akan Informasiin dari Acne Day Cream Packagingnya sama Cantik banget Bulat gini tuh Simple banget sih Mulut aku Lucu banget kan guys Dan ini warnanya Kayak mumu gitu Jadi kayak udah worth it Nah ini aku akan Informasiin yang pertama Untuk dari Acne Day Cream Untuk di testurnya Kayak gini Tuh Putih gitu Nah untuk Di Ingrediencenya Selanjutnya Aku akan informasiin Untuk dari Yang Acne Day Cream Terlebih dahulu Untuk dari Ingrediencenya yang pertama Dia tuh mengadung Double Action Salicylic acid Dimana untuk Dari fungsinya Bisa membantu Melawan bakteri Penyebab jerawat Dan juga membantu Mengeksfoliasi Sel-sel kulit mati nih Jadi Ini kayak udah Paket combo banget Selain bisa melawan Bakteri penyebab jerawat Bisa mengeksfoliasi Juga nih Terus juga Mengadung Natural Squalene Dimana dari Natural Squalene Ini bisa membantu Menjaga kelembapan kulit Banyak banget Selanjutnya Aku akan informasiin Dari Acne Night Cream Yang ini Mau kasih tau ke kalian Ini kayak Aku kan lagi buat ya Terus ada Si kucing dong Yang kayak enak banget Liatin Tidur dia Oi Bucing Tidur dong Iyi bangun Dia tuh Hidur Dia tuh Kucing orang Tapi emang Sering kesini Jadi Aku juga suka Dia disini Jadi yaudah Dia disini terus Nah Selanjutnya Tadi yang Night Cream Aku akan informasi Dari Inger Radiance Yang pertama Dia tuh mengadung CM Agnetsu Dimana Untuk dari Fungsinya Membantu melawan Bakteri penyebab jerawat Juga disini Mengandung Natural Squalene Sama kayak yang Di Day Cream Tadi juga ada Disini membantu menjaga Kelembapan kulit Juga ada Hexa Pepti D8 Ada Natural Vitamin C Dan juga disini Masih ada banyak banget Ini tuh dari Inger Radiance Ada juga Pour Away Ada Aqua Pepti D Glow Dan juga Tiresinema Untuk aku Untuk dari produk ini Udah worth it banget ya guys Untuk dari rangkaian Scarlet Untuknya Agne Ini aku udah bahas Dari Inger Radiance Semuanya Kalau misalkan kalian belinya Kayak satuan gitu Disatunya Di 75.000 rupiah Jadi aku saranin Kalian lebih Belinya Satu paket Biar lebih murah gitu Kayak satu combo gitu Nih Ini udah paket lengkap banget Dan aku kayak udah stock gitu loh guys Biar gak kehabisan Ini menurut aku udah worth it banget Untuk di Inger Radiance-nya Jadi untuk di review produk ini Semuanya oke Aku cocok Dan Alhamdulillah banget Gak bermasalah Dan membantu Untuk wajah aku yang berjerawat nih Jadi buat kalian Yang kayak penasaran banget Sama dari produk ini Kemana nanya-nanya Udah aku review lengkap Misalkan kalian masih bingung Pokoknya kalian boleh nanya-nanya aja langsung Di Instagram Ataupun Boleh Di kolom komentar Nah abis ini aku akan Coba pakein ini Karena ini kondisinya Di siang hari Jadi aku akan Pake rangkaian yang Untuk di siang harinya nih Aku mau cuci muka dulu Dan aku cuci mukanya Pake ini ya guys Cuci muka dulu Nah guys Jadi aku udah cuci muka Barusan Pake dari Agnel Facial Wash-nya Terus aku udah buat alis lagi Karena Biar gak terlalu Apa ya Biar ada Nuansa alis gitu loh Jadi kan Masa gak ada alisnya sama sekali Jadi aku tadi udah Sedikit ukir-ukir Setelah aku pake Dari Agnel Facial Wash tadi Aku akan lanjut Menggunakan Dari Agnel Essence Toner-nya Yang ini Nah aku pake dulu Gak usah banyak-banyak Nah pake aja secukupnya Biasanya aku Dua sampai tiga Itu udah cukup sih Nah Muka aku bener-bener lagi Parah banget Breakout Parah banget Tuh merah-merah banget Ya ampun Dan kemarin tuh Lebih parah banget Ketimbangnya sekarang Bener-bener Lagi Breakout banget Gak tau sama pake Apa ini Kemarin aku baru nyobain Moisturizer Kayaknya gak cocok deh Jadi kayak Breakout Parah banget Nah Setelah pake dari Agnel Essence Toner Aku lanjut pake Serum Dan ini Yang tadi Sempet aku review Pakainya di 2-3 aja Gak usah banyak-banyak Sudah keliatan glowing-nya kan Setelah pemakaian Sudah Hmm Tuh ada Parah Breakout banget Ya guys Tuh Ibu gini lah Wajahku Tentu Bapak menggunakan Makeup Keliatan banget Breakoutnya Selanjutnya Karena ini tuh siang Jadi aku pake Dari Tunggu ngeresep dulu Kalau udah ngeresep Kita lanjut Pake yang Day cream-nya Karena siang Kalau malem Kan bisa pake Untuk yang naiknya Nah Kita mau Udah ngeresep Dia cepet kok ngeresepnya Gak lama gitu Kita tungguin dulu Kalau udah 5 menit Sekiranya udah ngeresep Lanjut kita pake Dari Day cream Nah ini Kayak gini teksturnya Tadi udah aku jelasin Kita pake dulu Makainya juga secukupnya aja Gak usah kebanyakan gitu guys Kayak gini aja Cuma kayaknya Aduh Keliatan banget Ini udah glowing banget Gak glowing sih ini Parah banget Breakoutnya aku ya Tuh Yang terjadi Gini Kuh hanya Tengah Tengah Wow Wow Senep banget Aku kalo lagi pake skincare Ini kayak jadi Wajahku tuh lebih Sehat gitu loh Lebih lembab Kayak lebih sehat aja gitu Nah Ini setelah aku Pemakaian Untuk dari rangkaian Yang Eknet tadi Udah Lumayan banget Nah ini kayak gini guys Setelah aku pake Dan kemarin Bener-bener parah banget sih Ini udah Lumayan banget Nah pokoknya Untuk di-review kali ini Semoga bermanfaat Buat kalian Dan kalo misalkan kalian Sebingung-bingung Kalian boleh nanya-nanya Ke aku Tentang produk Dari yang baru aku review Pokoknya kalian bisa nanya aja Makasih banget yang udah nonton video aku Udah ewan sampe akhir Bye-bye That's all watching Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax